Halo semuanya Sobat Jona Petani Aren, apa kabar? Selamat pagi. Nah Sobat di kesempatan kali saya akan memperlihatkan pada Sobat-Sobat yaitu tentang pemeraman 10 hari pada mangkar mini. Nah ini untuk di pohonnya dan itu jurigiannya. Saya sudah melakukan penampungan setelah 10 hari melakukan pemeraman. Nah teman-teman dan para Sobat itu mulai sudah penuh ya sedikit lagi. Nah Sobat-Sobat karena di video yang sebelumnya teman-teman itu banyak sekali ya yang menanyakan dan ingin mengetahui bagaimana setelah hasilnya karena saya ini melakukan pemeraman 10 hari. Jadi pada mangkar mini ini dan pada pemeraman ini banyak yang menanyakan. Jadi bagaimana ciri setelah melakukan pemeraman 10 hari untuk melakukan penampungannya. Jadi cirinya bagaimana. Yang kedua bagaimana hasil pemeraman 10 hari pada mangkar mini. Nah teman-teman saya disini akan memperlihatkan dan para teman-teman. Nah oke teman-teman mungkin ini baru di bawah ya. Saya akan naik dulu. Kita akan bahas di atas sambil melihat bagaimana hasilnya. Nah oke teman-teman. Nah saya akan mengetahui teman-teman ya. Nah teman-teman sekarang saya sudah ada di atas ponarennya. Dan untuk para teman-teman yang ingin melihat dulu bagaimana pendapatan air niranya. Nah teman-teman bisa lihat. Silahkan perhatikan teman-teman. Jadi penghasilannya seperti ini teman-teman. Nah jadi yang 5 liter sudah hampir mau penuh. Dan munggu hari lagi saya akan mengganti yang 10. Karena teman-teman saya ini baru 5 hari ya kurang lebih 5 hari. Jadi artinya teman-teman saya itu melakukan pemeraman 10 hari. Baru dapet air niranya saya yang permanen itu 5 hari ya teman-teman. Sampai teman-teman. Jadi pendapatan air niranya yang 5 liter nih. Hampir full. Dan air niranya merah. Bagus. Nah teman-teman. Para sobat-sobat tahu kan. Waktu itu melakukan pemotongannya sama dengan yang manggar jumbo ya. Tetapi saya waktu itu di manggar ini mencontohkan karena ada pertanyaan dari para sobat-sobat. Para teman-teman. Yang ingin melihat bagaimana melakukan pemotongan tanpa harus melakukan pengecekan. Apakah bisa keluar air niranya atau tidak. Jadi seperti itu ya. Ketika itu yang masuk ke channel saya pertanyaannya. Jadi saya membuktikan di manggar mini ini. Karena ini. Manggar mini ini walaupun mini ya. Bukan manggar yang jelek. Atau ponak lain yang jelek. Karena ini salah satu lagi ya. Manggarnya ini yang masih muda. Jadi sama seperti ini. Nah ini kan tampilan pada manggarnya itu di pawon aren ini. Tidak ada yang besar-besarnya. Cukup hanya sekepal seperti ini. Nah. Jadi ketika itu saya melakukan percobaan ya. Nah jadi untuk para teman-teman. Jangan ikuti yang ketika itu ya. Waktu saya melakukan pemotongan pada manggar ini. Jadi teman-teman itu harus melakukan pengecekan dulu. Jadi akhirnya seperti ini. Ya mending kalau teman-teman itu sudah tahu cara mengatasinya. Seperti saya ini. Jadi akhirnya walaupun lama ya. Bisa teratasi dan mendapatkan air nira seperti ini. Tetapi kalau untuk pemula. Ya mungkin untuk pemula itu bakalan. Bingung. Bagaimana cara mengeluarkan air nira. Dan menghasilkan setelah melakukan pemotongan. Belum waktunya atau di. Belum waktu masa subur. Dan. Gagal. Nah jadi seperti itu. Nah untuk ciri-cirinya mungkin untuk yang menanyakan bagaimana. Ciri-ciri. Setelah 10 hari itu baru melakukan penampungan. Pada manggar ini. Atau pada manggar yang lain ya. Misalkan teman-teman itu melakukan pemotongan. Namun. Pemotongannya terlalu mudah. Atau belum tepat waktunya. Melakukan pemotongan. Tetapi teman-teman itu sudah terlanjur melakukan pemotongan. Dan harus melakukan pemeraman. Sehingga beberapa kali agar mendapatkan air nira yang seperti ini. Jadi. Agar mendapatkan air nira. Secara. Permanen. Jadi ciri-cirinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Saya akan buka dulu ini ya. Saya akan buka dulu. Sobat. Agar teman-teman itu paham ya. Ketika teman-teman itu melakukan kesalahan pada sebuah manggar. Atau kita itu lupa ya mungkin. Atau. Bagaimana. Sehingga itu salah. Jadi teman-teman itu harus. Tahu cara mengatasinya. Agar teman-teman itu kita tidak terlalu gagal. Nah ini juligen yang untuk menggantikan ya. Yang kecil. Saya taruh dulu ya sobat. Nah ini untuk menggantikannya. Ini kosong. Nah. Untuk menggantikan yang ini. Nah jadi. Silahkan teman-teman perhatikan. Untuk ciri-cirinya. Walaupun sepuluh hari ya. Melakukan pemeraman. Dan untuk melakukan penampungannya itu. Ciri-cirinya teman-teman. Sudah keluar seperti ini. Nah lihat dari muka manggarnya. Air nira dan air sakunya itu. Keluarnya sudah. Seperti ini. Jadi tidak menggumpal. Kan waktu itu masih menggumpal ya. Bahkan waktu itu cuma keluar air sagu. Pas kelima harinya cuma yang keluar air nira. Air sagunya berkurang. Nah. Jadi artinya teman-teman. Kalau sudah keluar air sagu dan air nira bersamaan. Dan teman-teman itu. Saya itu. Melakukan percobaan ya. Satu hari. Tidak melakukan pengirisan. Dan air niranya dan air sagunya tetap. Keluar seperti ini. Walaupun satu hari tanpa melakukan pengirisan. Jadi. Saya akan percobaan ya. Apakah benar-benar air nira ini sudah permanen atau belum. Jadi saya melakukan percobaan. Nah. Satu hari. Tidak melakukan pengirisan ya. Jadi tetap. Air nira dan air sagunya itu keluar. Nah baru sorenya saya melakukan penampungan. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi. Harus timbul. Kedua-duanya ya. Air sagu dan air nira hati itu harus benar-benar keluar. Dan air sagunya itu tidak menggumpal. Jadi seperti ini. Jadi air sagu dan air niranya itu tidak menggumpal. Teman. Tempat sobat. Baru sobat-sobat itu melakukan penampungan. Walaupun teman-teman tempat sobat-sobat itu. Pada yang gagal ya. Seperti yang dimakan ini. Lebih dari 10 hari. Sobat-sobat itu terus lakukan pemeraman. Walaupun kita itu harus mengganti pemeramannya 2 kali atau 3 kali. Lakukan saja. Sampai keluar. Air sagu dan air niranya itu seperti ini. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman itu masih kurang masih ragu. Silakan teman-teman satu kali. Satu hari. Jangan lakukan pengirisan. Jadi. Lihat sorenya bagaimana. Kalau masih tetap keluar. Air sagu dan air niranya bagus. Lakukan teman-teman segera penampungan. Jadi artinya itu teman-teman dan para sobat. Sudah mulai normal air niranya secara keluar permanen. Nah jadi seperti itu teman-teman dan sobat-sobat ya. Ini paham ya. Dan teman-teman dan sobat. Sekarang pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman dan sobat saya sudah jawab. Jadi penghasilannya tadi sudah lihat. Dan untuk ciri-ciri setelah melakukan pemeraman 10 hari. Dan untuk ketika melakukan penampungannya saya sudah jelaskan. Nah jadi di mangkar yang ini. Di mangkar yang mini ini saya sudah semuanya bahas tuntas. Mulai dari yang penasaran bagaimana cara pemotongan tanpa melakukan pengecekan. Dan tanpa melihat masa subur air nirah. Saya sudah lakukan dan saya sudah perlihatkan bahas sobat. Jadi sobat dan teman-teman itu tinggal sobat-sobat itu mempraktekan yang baik ya. Yang benar. Jangan melakukan atau mengerjakan pada mangkar yang itu berasal-asalan. Apalagi seorang pemula ya. Jadi teman-teman dan sobat-sobat itu yang pemula harus benar-benar belajar ya. Jadi jangan disiasiakan ya pada mangkarnya. Nanti kita itu bisa bosan. Dan tidak mau lagi melakukan atau mengerjakan pada poin aren. Nah mungkin ini tetesannya agak masih lambat ya. Saya akan lakukan pengirisan dulu. Agar teman-teman itu bisa melihat. Karena biasanya teman-teman sebelum karena pagi itu sebelum melakukan pengirisan biasanya retesan enderanya seperti ini. Nah tunggu ya. Saya akan melakukan pengirisan dulu. Terima kasih telah menonton. Nah. Coba terlihat. Jadi tetesannya normalnya seperti ini. Nah. Jadi tetesannya normalnya pada mangkar minin ini seperti ini ya. Ini tetesannya normal. Karena kalau di malam hari itu beda lagi ya. Agak sedikit tetesannya itu kencang. Ini di pagi hari ya. Nah jadi tetesannya seperti ini. Dan mukanya seperti ini. Tidak pucat. Kalau waktu itu kan teman-teman lihat. Agak sedikit pucat. Tetapi ini tidak. Ini artinya teman-teman pemeraman yang sangat matang. Nah jadi. Waktu itu saya ketinggalannya. Masa suburnya itu jadi kurang. Masa subur ya. Artinya jadi waktu itu. Mungkin kalau dihitung oleh hari ya. Mungkin lima hari ya. Pada masa suburnya. Masih. Kurang ya. Karena mungkin saya itu terlalu mudah melakukan pemotongan waktu itu ya. Jadi. Lima hari lagi mungkin ya. Makanya. Baru sepuluh hari melakukan pemeraman. Dan lima hari. Baru penampongan jadi seperti ini. Jadi mungkin teman-teman lima hari ya. Sepertinya. Padahal kan waktu itu teman-teman. Dan para sobat sudah lihat. Di manggar itu sudah timbul minyak ya. Ketika saya melakukan pemotongan ya. Dan minyaknya itu sudah mulai lengket. Nah jadi teman-teman dan para sobat. Jadi. Timbul minyak atau sudah wangi dan sudah lengket. Itu sebenarnya kurang. Cukup berarti ya. Untuk. Melakukan pemotongan. Kalau menggunakan. Atau melihat hanya dari segi luar. Tetapi kalau dari dalamnya kan. Itu beda lagi. Nah jadi. Kesalahannya. Waktu itu. Pada manggar yang ini. Yaitu terlalu mudah melakukan pemotongan. Jadi akhirnya harus menunggu. Sampai benar-benar waktu. Masa subur itu datang. Jadi. Setelah sepuluh hari inilah. Manggar. Padahal ini. Masa suburnya keluar. Dan akhirnya saya mendapatkan air nira yang. Bagus. Nah oke teman-teman. Jadi. Ini sudah jelas sekali ya. Semuanya. Dan saya sudah. Perlihatkan pada teman-teman. Yang jumbo pun sudah. Yang mini pun sudah. Karena disini. Banyak sekali ya. Menanyakan pada yang jumbo dan yang mini. Pada pemotongan. Kali ini ya. Nah sobat-sobat. Mungkin sampai disini ya. Di video kali ini. Semoga saja. Para sobat dan para teman-teman. Bisa. Melakukan. Dan bisa mengerjakan petani aren itu. Secara baik dan mudah. Dan tunjuknya. Silahkan teman-teman para sobat. Tonton terus. Ikuti terus. Silahkan. Channel saya ini. Di zona petani aren. Dan mungkin para teman-teman para sobat. Yang ingin membantu. Kepada saya. Silahkan teman-teman dan para sobat. Like. Berkomentar. Dan subscribe-nya ya. Di kolom komentar saya. Silahkan teman-teman. Tinggalkan pesan-pesan teman-teman. Dan. Silahkan teman-teman berbagi. Pengalaman dengan saya. Nah oke. Teman-teman seperti itu ya. Nah oke teman-teman. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Salam. Saya dari Jodah Petani Arem. Salam Satu Manggar. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.